Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Tidak begini Rudi, belum nolong juga. Begini macam ini. Eh, Rudi. Eh, perut. Banyak. Apa marah? Apa marah? Apa marah? Apa marah? Ayo, duduk, duduk. Kok, cuman kalian berdua? Ya, justru itu aku mau minta maaf sama kau. Anakku, tadi pas mau berangkat, tiba-tiba sakit. Tidak, tak? Ah, Pak Brodino. Yang penting, kalau jodoh anak kita enggak bakal kan? Oh, kalau soal itu sudah pasang, syukurlah. Ngomong-ngomong mana sih, Adip? Maaf, Mas. Pak Didi lagi ke belakang sebentar. Ya, biasa lah. Anak melubah. Mau ketemu jodoh. Ya, mas. Itu meluat di belakang-belakang muda. Ya, ya. Ini, Pak. Gini, Pak. Besok saya kirimin buah parung arang batok. Kalau misalkan tidak sesuai dengan yang Bapak inginkan, Bapak boleh enggak bayar? Baik. Tapi jika saya setuju menggunakan arang Anda, harganya seperti yang saya tawarkan tadi. Baik, Pak. Yuk. Kalau gitu saya pernah sedul, ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Isis. Kok si meluat. Kamu jangan guys. Kamu jangan cek banget sama gue. Oh, uang, Ak. Biar banget aku. Jika siapa? Di situ, di situ. Aku disini. Siapa? Di situ, Pak. Oh, keren banget. Kau banget deh siapa gue. Jika nggak gak sih. Kalau tiap hari pertemuan sama aku, aku tuh bisa mati muda. Maaf. Apa ini? tapi ini keribu makasih saya hilang pak ini bisa mencembarkan arang batok arang batok kamu tidak akan bisa saya beli kalau sampai saya kehilangan pelanggan lebih baik saya minta maaf aku minta maaf sampai sekarang anakku adik ini juga balik-balik padahal tadi ini cuma pamit ke klien aku bening-bening bingung sudah lah mungkin saja adik tadi terima telepon dari klien oh sendiri kan bilang kalau adik itu sangat keren banget dengan klien iya pak adik itu sama sepuluh waktu banyak orang malik kegantan kekuasaan kekuasaan adik apa konservasi yang di sini yakin bukan namanya seperti acara dinam Iya, emangnya apa? Nggak boleh Ya, nggak apa-apa Ya, udah kalah gitu Oh iya, gimana kamu pertemuannya semua tunangan kamu? Aku panggabarin papi kalau ke sini Lopet lagi yang menangku? Yaudah lah, kamu nggak usah kani kayak gitu Mungkin kamu emang nggak jodoh kali sama cewek itu Karena kamu nggak terkembang Maksudnya? Nggak kok nggak ada apa-apa Inum dong Oke, iya Point to the point aja Marketing plan yang aku ujiin kemarin tuh ada problem nggak sih? Nggak kok nggak ada masalah Mau lancar-lancar aja Terus kamu undang ke sini Kalau nggak ada masalah Ya, masalahnya Aku mau ngobrol aja sama kamu Cuma itu Gue disuruh buru-buru ke sini cuma karena pengen ngobrol doang Selamat pagi, Pak Aku udah ngobrol ya Lina, kenapa di sini? Duh, Lina lagi seolah-olah Lina merujuk Kamu mau kemana sih? Hari ini Lina mau ketemu sama panggilan baru Lina udah janji nantriin arang batok ke restoran Jadi Lina nggak mau sampai ngejauhnya Lina, carilah pekerjaan yang sesuai dengan ilmu kamu Papa nggak mau sampai keluarga juri tahu kalau kamu kerjanya ngurusin arang batok Papa malu, Lina Nah, kamu sih malu sih, Pak Kerjaannya Lina kan halal Ini bukan masalah halal, Pak Haram Tapi ini harga diri Papa mau kamu bergabung di kantornya konsultatorik ya Iya, ntar Lina pikirin ya Sekarang intinya Lina harus pergi dulu cepet-cepet ya Jangan sampai kelar Dah, semuanya Assalamualaikum Sudah, Pak, yang sabar ya Sekarang sarapan dulu Apa udah kenyaman? Ini, Pak Dek, alamat restorannya Kalau misalkan Pak Rudi yang nggak ada Sok kasih ke pegawainya aja Bilang kalau arang ini gratis dari sini Iya, mari kembali, Pak Jangan lupa Ya, hati-hati ya Bisa, Pak? Iya Yaudah, hati-hati-hati Sambang aja dulu tuh, pelan-pelan Yaudah Kamu sakit? Enggak, Pak Mak kamu sakitnya kamu lagi? Iya, Pak Dokter minta Supaya Mak dirawat di rumah sakit Sedangkan Ujang nggak punya uang, Pak Yaudah Nih, kalung ini jual aja ya Buat daya berobat makamu Kalau misalkan antisannya kurang Kalung bilang ke saya Terus saya cariin Terima kasih banyak, Mbak Kalau gitu Ujang mau jual kalung ini ke pasar Iya, iya Terima kasih, Mbak Pilih sih, Mbak Iya Ini adalah marketing plan Tiga bulan ke depan Resikonya jika finansial turun Semua tuh harus tata ulang Tapi di sisi lain Bisa menjadi sebuah peluatan brand image Dit, sorry, bentar ya Halo Ya, Lina, ada apa? Setengahnya dulu ya Oke Tapi kalau gitu nanti aku transfernya Dit, sorry, kayaknya aku harus kata yang sebentar nih Aku masuk sekarang di sini lagi, butuh duit Sibu itu ya? Iya Tentuannya pembayarannya itu sebulan sekali Iya sih, emang Cuma, Mina lagi butuh waw Jadi aku pikir yaudah Ini gak profesi aku dong Jadi ini kan bukan masalah profesional atau enggak Ini tuh masalah perasaan Masalah gimana empati kamu terhadap orang yang lagi kesesahan Perfekt Aku kalau misalkan tolerasi kamu dan berbisnis Kamu nih apaan sih? Makasih ya Halo gitu ke belan ya Oh iya Aduh dia Tampaknya Sampai? Tampaknya Oke Ya ampun sih Ada apa nih? Kartu ATM-nya gak ada Gak ada? Gak ada gimana sih? Mungkin ketinggalan demikian ATM sih Gawat nih Kalau ATM itu sampai ditemuin orang Habislah uang kita dikuras Tidak ada Tidak bisa selalu uang pertabuhan kita Maaf Tante Tadi kayaknya bingung banget Balak-balik ke ATM Ada apa ya? Ini Dek Kartu ATM saya tadi tertinggal di mesin ATM itu Tante namanya Rati Ayu Landari Kok kamu tahu, Dek? Rati ini kartunya Tante Tadi saya temuin di dalam Lagi transaksi tapinya Dek, terima kasih ya Terima kasih ya Dek Sudah membalikkan ATM ini Oh iya, terima kasih ya Terima kasih ya Gila Tante Yaudah kalau gitu saya permisi Saya ada urusan Dek Memangnya kamu mau jalan kemana? Saya mau keliling restoran di Jakarta Mau menawarkan Arang Batok Karena saya baru buka usaha Arang Batok Bagus Siapa namanya tadi? Lina Om Lina gak perlu lah keliling-keliling di Jakarta Kamu ikut sama Om dan Tante Berumah Karena Om punya seluruh checklist restoran di Jakarta Yang bener Iya bener Suami saya itu bukakan pelamar Ketunggu Sultan Jadi dia punya nama dan alamat perusahaan dan restoran besar di Jakarta Iya kan Bi? Bahkan Om bisa merekomendasikan seluruh restoran di Jakarta Harus memakai Arang Batok Wow Jangan wow Sekarang kamu ikut sama Om dan Tante Terus sepeda saya? Sepedanya kita titik-titik dulu Entah gue mantar kamu balik kemarin Iya kan Kalau itu kita harus belajar ya Om Iya Yang merasa Yang-yang sama Oh-oh Mungkin kau Hanya diriku yang mencinta Yang dalam Kita bahasanya Ketujian Sama judulnya di dalam Tuhan Iya Jangan dulu tuh Ya iya lah Jangan itu bahasa terlalu percaya Jodohan yang datur manusia Kamu gak tau Saya akan tau aja Tuhan jodohnya aku sama kamu Jangan, jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Yang gelap Kamu gak tau Tuhan itu suka punya rencana lucu Masih Oke Wini Jangan kan perjodohan yang diatur manusia Yang diatur Tuhan sekali pun akan dikelawan Adit, pokoknya kamu harus jadi suami Terima kasih 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 Cinta yang terabatkan Kalau kamu sebaiknya jangan terlalu mengganggu Adit Karena untuk sekarang Dia harus fokus di kerjaannya Sebagai konsultan marketing di kantor saya Dan sebaiknya sebelum kamu Terlalu berharap Saya mau kasih tau juga Kalau hubungan saya sama Adit itu sudah sangat dekat Karena kami sudah cukup lama Jadi demi kelancaran hubungan Kerja sama kita Saya rasa sebaiknya kamu Jangan terlalu mengganggu Adit Tapi mau gimana lagi Kalau sampai Mbak Winda Mutusin hubungan bisnis Seberapa nih urusannya Aduh Bapak banget sih masalahnya ribet Saya mau bilang Mbak Kalau stok batok kita Sudah mulai habis Entah Kamu bakar aja yang ada dulu Kalau gitu Saya permisi ya Mbak Iya Hei Min Eh Edith Kamu mana sih? Model batok wapak Boleh ikut ya? Ya ayo aja Halo Kenapa Wind? Gimana nih? Kamu dimana datang sekarang? Kamu gak bisa sekarang Bisa ntar sore Tapi Oke bye Adit Kamu ada janji sama Winda Enggak Yaudah Naik mobil aku aja ya Beneran deh Aku gak enak Kalau misalkan Mbak Winda tahu Kalau kamu ada disini Pergi sama aku Buat aku sama Winda itu Cuma sebatas konsultas sama klien So Profesional aja Aku Aku Singguh Jatuh cinta padamu Dan ku berharap kau jadi miliku Bila nanti kau akan jadi miliku Akanku Gara-gara situ pangarang itu nih pasti Aduh jadi memikir aku kan sekarang Oke Bukan Winda namanya Kalau Sampai dia bisa kalah Sebut pangarang Sampai jumpa Ada kelapa muda Biar saya langsung bilang Cetenekelan Mau Mau sama Biar saya sendiri Merti kaya Malah bisa Tinggi tinggi loh kelapanya Jajan-jajan monyet ya Kekribo Gini-gini pasku lagi Ketan-ketan Tau gak sih Oh Iya Lain aja Yaudah Cetting Ud堂 Jajan-jajan 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 Ia Lain aja selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati terima kasih Aku tuh cuma gak rela aja kalau kamu tuh sama, jadi tuh... Hei, oke, inap, ya. Aku capek sama drama kuning galuh. Halo? Adit? Adit? Kok? Jadi ternyata si keribu itu lagi ada di rumahnya? Oke, fine. Gak gitu aku akan buat dia malu seburuk. Kamu bilang, kamu minta papi untuk ngelamar Nina hari ini. Iya, Bi. Kalau misalnya hari ini gak bisa, bisa juga apa-apa. Oh, my God. Dia keluar. Di, sudah gila apa kamu ini? Kamu ini apa-apa sih? Ini lebih baik kamu menderita diomongin sama papi daripada pemikiran orang yang gak kercintai. Iya, Bi. Tapi jangan mendedak seperti ini. Nina, Um dan Tante ini setuju. Bahkan kami berdua itu menginginkan wanita yang sudah kami jodohkan buat adit. Orangnya seperti kamu. Kami juga sudah menyesal sebagai orang tua. Sudah membuat kesepakatan perjodohan antara adit dengan anak sahabat dari um. Menurut kami, kamu itu wanita yang cocok menjadi calon istrinya adit. Tidak mungkin secara sepihak Ubu itu mematalkan pejodohan ini. Ya, Om. Saya hati kok. Masalahnya saya tidak dijodohin sama orang tua saya dan saya juga gak tahu siapa yang ikut ini. Nah, aku gak tambah runyam sekarang. Bagaimana kami berdua menghadapi orang tua kamu? Ya, sudah menyiapkan talon suamimu. Kamu sudah bersendirikan, Bi. Ya, tapi kalau misalnya kita terbang, gak ada salahnya, Bi. Tadi bagi papi sama Mami. Itu masalah. Permisi. Maaf kalau kehadiran saya mengganggu om dan tante. Malinya. Apa? Kamu? Kamu kok gak sadar-sadar juga ya? Kalau level kamu itu beda sama kita. Kamu itu cowok tukang arang. Ngerti? Dasar kribut. Minat, diem nih. Ini tuh gak, betul-betul ini tuh gak terlihat kalau teman kamu. Mungkin sekarang kamu itu berjalan ini. Oke? Minat. Keluar, keluar dari mata itu. Tunggu kamu ada di sini. Tante. Tapi, tapi apa? Keluar! Saya coba. Tante. Kamu, 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 Tante. Tante. Asik. Waduh, barba. Sopek. Tante. 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 Lina akan mau pulang juga kan? Ayo kita berangkat Pak. Keluarganya Jodi sudah menungg kita nih. Pak, Lina mau bicara sebentar ya? Ada apa lagi sih? Eh, Pak. Lina mau minta izin. Lina harus membayar warna pegawai. Sebelum usaha itu ditutup. Gak boleh. Tapi Lina janji kok. Lina bakalan datang, ya? Sudahlah Pak, izin aja. Nanti percaya kok. Sini gak selesai. Bom. Boleh ya, Pak. Hei, Jodi. Hei, Lut. Apa kabar? Ayo, terima kasih. Tidak pernah ku lupa saat ku berkenalan. Pak, Naudit. Kamu enggak pertama kali kita ketemu? Kan di tempat ini juga. Terus kamu matahin aku. Dasar ribu kampungan. Oke, kita pernah berantem di sini. Ayo gak tertentu sama orang-orang aku. Sekarang sama sahabatnya. Tidak. Tidak. Gak apa sih? Masalahnya, kenapa aku tuh kayaknya ketemu sama sahabatnya yang mau jodohin ke aku. Ya, bagus dong. Maksudnya aku ngobrol sama orang yang mau jodohin sama kamu. Ya. Ya, gimana nih? Perasaan aku gak jelas. Kalau gak takut. Ya, aku yang jelasin. Jadikan aku pacarmu. Jakan pernah kecewakan. Anak-anak. Sebentar lagi dia datang. Anakmu. Sebentar lagi, Mas. Dia nyusul ada kerjaan. Ya, namanya anak muda. Mereka juga harus memikirkan pekerjaan. Dan pasal itu. Iya, gue setuju itu. Maka kau putuskan dia. Jadikan saja aku pacarmu. Hei! Tepasin anakku! Kenapa, kan? Itu anak kurang aja sekali. Ganda-ganda anakku. Memangnya anakku yang mana? Ya, itu. Jadi Lunga itu anaknya Mas Rudi. Loh, kok kamu kenal? Loh, Jody. Kenapa kau ketawa? Suka-suka aku. Aku bahagia ketawanya ini. Kau tahu siapa yang kata anakku itu? Siapa itu anakku Adit? Ah, yang benar. Tanya sama rumahnya yang gak bisa ya. Memangnya sama Tuhan yang sudah menyebutkan anak kita. Loh, adik. Mau minta maaf ya. Selama ini aku salah sama kamu. Ternyata kamu sama Jody. Belum senang sekali. Ternyata, bantu yang kita idamidamkan dijawab oleh Tuhan. Bukan anak kita. Oke, sekarang untuk merayakan perjodohan anak kita. Kita makan semua yang ada di sini. Ambul semangat. Ambul semangat. Tidak marah, mau lapor di polisi, mau bawa aku ke pengadilan, iya? Enggak, mampu kamu sekawa. Yuk. Berselah. Ayo, aja. Ngebantuin. Jadisnya. Oke. Oke, kasih di barang ya. Gimana kalau sekedar? Ini sebagai hukuman karena kamu sudah merembar sama aku. Baiklah. Aduh, tidak. Yaudah. Satu, dua, tiga. Jangan. 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 Terima kasih.